Bindam, marah, wadi, yang enak sombongi barang, Wak Anak kairun minhu kolaktani minar, wakolaktahu mintin Enak sombongi barang, enak sombongi barang Anak marah, takut, sedih, berarti Kalau seseorang berada di kondisi itu Nanti secara tidak sadar Orang tersebut sudah satu frekuensi dengan yang namanya Iblis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu, anasta'inuhu, anasta'umfiruhu, ana'udzubillah Min syururi anfusina, wa min saji'ati a'malina, mayyadihillah Wa la mudillah lah, wa mayyudlil, fa la hadiyalah, ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan ahduhu, wa rasuluhu la nabiyya, wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim Wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad Wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Faya ibadallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwa Allah Fakad fazal mu'minun al-muktaquna Fala tamutunna illa wa antum muslimun Fa usikum wa iya ya nafsi bidhikrillah Wa alallahu azza wa jalla Alladhina amanu wa tatma'innu kuluh hurum bidhikrillah Ala bidhikrillahi tatma'innul kuluh Jemaah, sholat maghrib Yang insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat isyak Yang dimuliakan Allah azza wa jalla Syukur kita kepada Allah azza wa jalla Karena di kesempatan malam hari ini Allah karuniakan Kita waktu untuk bisa duduk di salah satu masjid Daripada masjid-masjidnya Allah Salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Untuk kita belajar tentang agama Untuk kita belajar tentang kesehatan Sudut pandang dari agama Islam Sudut pandang dari Al-Quranul Karim Kemudahan apa yang kita sampaikan nanti Bermanfaat untuk diri saya sendiri Dan pada jamaah semuanya Salam dan salam semoga tetap tercurah Kepada cucunya Nabi kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada para sahabat tabiin Tabiin, para istrinya, anaknya, cucunya, keluarganya Dan kepada para umatnya hingga akhir zaman Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah Untuk bisa meneladani beliau Meneladani sunnah-sunnah beliau Mengerjakan sunnah-sunnahnya Harapan di akhir hayat nanti Di hari kiamat nanti Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Amin Ya Rabbul Alamin Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Tema kesempatan malam hari ini adalah Syukur Obat Yang Manjur Masih melanjutkan Daripada Tema-tema sebelumnya Yang kaitannya dengan psikologi Diambil dari sudut pandang Al-Quranul Karim Dan ini Dunia yang memang Hari-hari saya Bapak Ibu Yang hari-hari saya bergelut di dunia itu Yang dimana terkadang Sikiater atau psikolog mentok Terkadang dengan izin Allah Jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim Tentunya Ini memang sudah selaras Sudah selaras dengan Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Bahwa Yang namanya manusia itu Adalah produknya Allah Tentunya saat ada kerusakan Kembalinya kepada manual booknya Sebagaimana Ya Sebagaimana HP Panjenengan rusak Itu nanti Kembalinya kepada Produsennya Manusia saat ada kerusakan Saat ada sakit Kembalinya kepada Al-Quranul Karim Yang kaitannya dengan Sikis Yang kaitannya dengan Kejiwaan Tidak mungkin Nanti Panjenengan sakit Secara sikisnya Dikasih obat penenang Yang ujungnya Itu nanti Otot dan syaraf panjenengan Akan melemah Bapak Ibu Kalau nanti Panjenengan stres Bingung Depresi Dikasih obat penenang Satu dua hari Mungkin sembuh Akan tetapi Lama-kelamaan Otot panjenengan Syaraf panjenengan Itu nanti akan Melemah Energinya Nanti akan Melemah Secara terus-menerus Ketika dosisnya Terlalu Terlalu tinggi Seperti itu Artinya Kembali kepada Al-Quranul Karim Nah konsep dasar Daripada Diagnosa Yang kaitannya Dengan jiwa Yang kaitannya Dengan sikis Ya kaitannya Dengan batinia Adalah Bahwa Manusia itu Nanti terdiri Dari uncur Ruh dan jasad Saya percepat Ya Untuk sampai Masuk di titik Syukur itu Bisa menjadi Obat yang Paling manjur Kita review Sebentar Ada ruh Ada jasad Ruh datangnya Dari Bapak Ibu Panjenengan Dari Bapak Ibu Saya Panjenengan Juga sama Sedangkan Ruh datangnya Langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung Didiuk Saat Manusia Berusia Sekitar Empat Bulan Di dalam Hadis Arba'in Kemudian Unsur Yang dibawa Oleh jasad Karena Tidak selamanya Yang dimakan Oleh Bapak Ibu Kita itu Baik Tidak selamanya Yang dimakan Dikonsumsi Yang diminum Itu selalunya Toyib Selalunya Halal Ya Maka unsur Yang dibawa Pun berbeda Dengan Yang dibawa Oleh Ruh Kalau Jasad Membawa Unsur Yang Bernama Fujur Kalau Ruh Membawa Unsur Yang Mamanya Takwa Maka Di dalam Al-Quran Sering Kita Sebutkan Wanafs Wanafsir Wanafsir Wanasaw Waha Demi Jiwa Yang telah Aku Sempurnakan Ciptaannya Dikatakan Sempurna Manakala Ruh Sudah Masuk Kedalam Jasad Setelahnya Apa Fa'al Hamaha Fujur Roha Wa Takwaha Walau Fujur Itu Datangnya Dari Bapak Ibu Kita Sedangkan Takwa Langsung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disini Ada Hukum Awai Dewi Kudum Menempatkan Manusia Itu Pada Tempatnya Terkadang Orang Sakit Tidak Bisa Menempatkan Seseorang Saudaranya Dulure Temannya Kancane Berikut Keluarganya Pada Tempatnya Maksudnya Gimana Ustaz Yang namanya Manusia Itu Nanti Ada Dua Unsur Yang namanya Fujur Yang namanya Takwa Dua unsur Itu Satu Fujur Dua Takwa Fujur Pancaran Keburukan Jadi Rumusnya Bapak Ibu Sa Api Api Ewong Sa Ustadi Ustad Itu Ada Pancaran Keburukannya Jadi Saat Awai Dewi Nanti Menilai Seseorang Itu Bisa Menilai Dengan Adil Oh iya Memang Bukan Nabi Dia Bukan Pula Malaikat Dia Hanya Sekedar Manusia Yang Di Ustazkan Kalau Sesekali Tergelincir Kita Mainset Kita Oh Berarti Memang Dia Manusia Begitu Pulang Saat Nanti Kita Melihat Orang Yang Paling Buruk Suka Mencuri Zina Korupsi Dan Yang Lain Sebagainya Awai Dewi Nanti Kalau Tidak Bisa Menempatkan Dia Pada Mestinya Itu Nanti Akan Termenset Oleh Kita Oleh Otak Kita Orang Tersebut Pasti Buruk Padahal Yang Namanya Orang Itu Yang Namanya Hari Itu Terus Berganti Bapak Ibu Terkadang Hari Ini Yang Diustadkan Esok Harinya Tergelincir Terkadang Ada Hari Ini Yang Dimana Yang Kelihatannya Buruk Besok Besoknya Berubah Dirubah oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Awai Dewi Selain Berlindung Kepada Allah Dari Su'ul Khotimah Kita Juga Berlindung Kepada Allah Dari Su'us Sabikah Su'us Sabikah Itu Memang Catatan Dari Sananya Wis Buruk Kalau Su'ul Khotimah Itu Akhir Yang Buruk Kalau Su'us Sabikah Itu Awal Memang Dicatat Sudah Sebagai Orang Yang Buruk Kita Berlindung Kepada Allah Dengan Kondisi Seperti Itu Hanya Setiap Khotib Setiap Pencerama Itu Pasti Nanti Mengawalinya Wa Na'udhu Billahi Min Syururi Angkusina Wa Na'udhu Dan Kita Berlindung Billahi Kepada Allah Dengan Allah Min Syururi Dari Kepulukan Angkusina Diri Kita Sendiri Allah Allah Mahfad Min Bain Yad Daya Wa Min Kholfi Wa An Yamini Wa An Shimali Wa Min Tawfi Wa Min Tahdi Dan Seterusnya Su'an Aw Ajurrohu Ila Muslim Zikir Paki Yang Sering Kita Baca Itu Sebetulnya Perlindung Perlindung Kepada Allah Azawajallah Agar Tidak Terjerumus Kepada Kepurukan Kemudian Bapak Ibu Yang Dimulihkan Allah Azawajallah Saat Nanti Kita Sudah Bisa Menempatkan Diri Sudah Bisa Menempatkan Orang Lain Pada Tempatnya Dia Bukan Malaikat Dia Bukan Nabi Dia Bukan Pula Syaitan Maka Kalau Melihat Orang Yang Berbuat Salah Itu Ya Sudah Bias Saja Kalau Bisa Dinasehati Dinasehati Kalau Tidak Bisa Dinasehati Sudah Dinasehati Berpasrah Kepada Allah Azawajallah Itu Nanti Menjadi Orang Yang Penak Menjadi Orang Yang Bahagia Tidak Terlalu Memaksakan Kehendak Bapak Ibu Maka Rumus Al-Qur'annya Pada Aflaha Orang Orang Yang Bisa Menempatkan Manusia Pada Tempatnya Itu Kondisinya Itu Aflaha Aflaha Itu Menang Sukses Berhasil Dan Sehat Nanti Kalau Tidak Bisa Menempatkan Manusia Pada Tempatnya Berkebalikannya Koba Dikatakan Koba Kalau Fujurnya Mendominasi Daripada Takwanya Fujur Berkaitan Dengan Nafsu Berkaitan Dengan Perasaan Berkaitan Dengan Rasa Ya Kalau Nanti Takwa Itu Berkaitan Dengan Yang Namanya Iman Berkaitan Dengan Logika Berkaitan Dengan Berpikir Orang Itu Bapak Ibu Kalau Nanti Kondisinya Itu Terlalu Banyak Mengeluh Atau Dalam Artian Yang Lain Tidak Bisa Bersyukur Artian Yang Lain Lain Nanti Nanti Kalau Posisi Tidak Bersyukur Secara Tidak Sadar Ia Sudah Mengikuti Langkah-langkahnya Syaitan Yaitu Dalam Keadaan Kufur Kufur Itu Berada Pada Partainya Fujur Kalau Di Fujur Ada Yang Namanya Kufur Kalau Di Takwa Ada Yang Namanya Syukur Kalau Nanti Banyak Mengeluh Maka Rumusnya Sekali Lagi Rumusnya Berlaku Lagi Apa Khoba Khoba Itu Sudah Kalah Rugi Larah Larongan Gak Dan Mati Kan Lama Lan Naudhubillah Mindaliknya Ujungnya Neraka Berarti Gul Settingnya Syaitan Sudah Berhasil Apa Gul Settingnya Syaitan La La Ataudan Nalahum Sirot Kal Mustaqim Aku Akan Gelincirkan Mereka Seluruhnya Dari Jalan Yang Lurus La Atiyannahum Ujungnya Wala Tajidu At Tarahum Syakirin Ya Allah Aku Akan Datangi Mereka Seluruhnya Para Hambamu Mimbaini Aidihim Dari Depan Wa Min Kholfihim Belakang Wa An Aimanihim Dari Tangan Wa An Syama'ilihim Dari Kiri Wala Tajidu Ak Tarahum Syakirin Maka Engkau Ya Allah Akan Dapati Para Hambamu Itu Sedikit Sekali Yang Bersyukur Sedikit Sekali Yang Bersyukur Kalau Di Masjid Ini Ada Katakanlah Seratus Hamba Allah Targetnya Syaitan Yang Bersyukur Sepuluh Atau Targetnya Syaitan Yang Bersyukur Satu Atau Targetnya Syaitan Tidak Ada Yang Bersyukur Sama Sekali Di Masjid Ini Itu Goal Setting Syaitan Posisi Nggak Bersyukur Itu Bahasa Jawa Ini Posisi Ngerentes Ngeresulo Apa Melewa Kalau Disulo Apa Namanya Maidu Kalau Maidu Ngenyek Ini Ngerentes Ngeresulo Mengeluh Berkeluh Kesah Kepengen Dwe Oma Wis Keturutan Ijek Berkeluh Kesah Karena Repot Dwe Oma Repot Kepengen Yang Awalnya Jalan Kaki Kepengen Punya Sepeda Wis Punya Sepeda Masih Mengeluh Dada Ngisi Angin Dada Tukuban Ya Itu Terus Setelah Melihat Temannya Itu Bawa Motor Kepengen Dwe Motor Bareng Wis Dwe Motor Masih Mengeluh Lagi Nuk Kok Ini Bensin Burung Ganti Oli Pajak Masya Allah Bareng Wis Dwe Motor Kepengen Dwe Mobil Karena Panas Ini Awang Panas Ini Beny Adem Seperti Hanya Sekarang Ini Bapak Ibu Barang Wis Dwe Mobil Mengeluh Lagi Masya Allah Berarti Awai Dewi Terkadang Itu Nanti Terjebak Pada Talbis Iblis Talbis Iblis Kutuatis Syaitan Langkah Langkah Syaitan Maka Awai Dewi Terus Berlindung Kepada Allah Azzawajalla Agar Supaya Dikategorikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hamba Yang Selalu Bersyukur Dan Gersulah Terus Pak Nanti Penyakit Tidak Mari Mari Orang Melihatnya Itu Seolah Dia Bahagia Orang Itu Dia Tidak Bahagia Wis Dwi Bucu Bucu Wis Dwi Anak Anak Wis Dwi Putu Putu Wis Dwi Oma Masih Sajang Gersulah Oke Itu Maka Sesering Mungkin Kita Itu Nanti Di antara Resepnya Biar Kita Bersyukur Sering Tarik Napas Baca Istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Besti Nikmat Yang Telah Engkau Panjana Berikan Ke saya Sudah Teramat Sangat Banyak Sudul ini Saya Ambil Terinspirasi Dari Ibu Ibu Tinggawok Ceritanya Buta Tiga bulan Itu Buta Saya Rukyah Tapi Tidak Saya Rukyah Langsung Kita Mainkan Dari Sisi Psikisnya Psikologinya Karena Hampir Rata-rata Orang Yang Ada Masalah Dengan Matanya Terutama Sampai Nanti Di Titik Katarat Itu Nanti Ada Kesedihan Plus Marah Sebagaimana Bapaknya Yusuf Yang Namanya Yakub Minel Huzni Fahuwa Kadim Ya Itu Kita Rukyah Kasiatun Nafas Terlebih Dahulu Dengan Ijin Allahnya Tiga belas Kali Rukyah Pak Mari Sembuh Bisa Lihat Lagi Masya Allah Oh iya Ustadz Berarti Saya Tidak Bersyukur Dengan Suami Saya Karena Marah Dengan Suaminya Pak Hampir Rata-rata Nanti Yang Sedikit Syukurnya Ngapun Tenggir Terkadang Tidak Hanya Dari Sisi Perempuan Saja Tapi Dari Laki-laki Juga Seperti Itu Penyakit Yang Aneh Yang Tidak Terdeteksi Medis Nanti Hampir Rata-rata Larinya Ke Psikosomatis Psikosomatis Itu Dari Ruhani Ke Jasmani Hanya Pengobatan Hari ini Yang Diulah Oleh Masih Seputar Jasmaninya Saja Kalau Ruhani Hanya Sekedar Dikasih Obat Penenang Tapi Kebanyakan Kebanyakan Ya Kebanyakan Ceritanya Berdasarkan Fakta Itu Nanti Yang Paling Banyak Menderita Sakit Secara Psikosomatis Adalah Ibu-ibu Daripada Bapak-bapaknya Ya Ada Dari Bapak-bapak Juga Ada Rasupu Putuni Wis Oke Wis Punya Rumah Masjid Di Depan Rumahnya Orang Woyal Lipat Masih Gersulam Masih Bingung Dengan Ijin Allah Berobat Ke Rumah Sakit Salatiko Gak Mari-Mari Gak Sembuh Sembuh Karena Rumahnya Dekat Dengan Apa Namanya Salatiko Lebih Dekat Kesana Daripada Kesolonya Gak Mari-Mari Habis Puluhan Juta Pak Ini Obatnya Panjenengan Hanya Notowati Becarane Panjenengan Isong Menikmati Hidup Di Masa Tua Menjenengan Wah Ya Makan Ya Udah Makan Aja Habis Makan Nanti Bergerak Benkak Penyakit Nah Masalahnya Napsu Menginginkan Orang itu Males Habis Makan Tiduran Ya Sudah Nanti Jatuhnya Jadi Penyakit Habis Makan Pak Olahraga Enak Nanti 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 Jalan Sekilo Dua Kilo Jalan Aja Setelah Dilakukan Kita Lakukan Persepan Apa Namanya Pola Gerak Terus Kemudian Pola Makannya Dikasih Herbal Dengan Izin Allah Yang Mari Mari Berarti kan Hanya Butuh Orang Membaca Dari Sudut Pandang Yang Lain Nah Orang Nanti Yang Tidak Bisa Bersyukur Atau Dalam Keadaan Kufut In Naga Bila Shadid Agar Allah Itu Teramat Sangat Pedih Penyakit Yang Tidak Mari Mari Jenangan Nangen Nangen Keluarga Saudara Temen Kerapat Yang Punya Riwayat Penyakit Tidak Sembuh Atau Hari Ini Yang Mungkin Belum Diketemukan Obatnya Itu Nanti Dicek Dari Sisi Sikis Nyakit Kanker Pak Kan Hari Ini Masih Misterius Satu Sel Kanker Yang Dibunuh Akan Tetapi Nge-bom Sampai Seluruh Tubuh Dibom Barat Bahasanya Dikemo Entah Nanti Pakai Oral Atau Yang Inject Kan Masih Misterius Nyakit Kanker Itu Secara Diagnosa Kita Asal Ada Rasa Sedih Rasa Marah Rasa Takut Rasa Gelisah Nah Ini Penyebab Penyakit Kanker Rasa Takut Rasa Sedih Rasa Gelisah Rasa Marah Seperti Bahasa Jawa Ini Gampang Uang Nek Nesu Dimpet Dari Udun 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 Itu Nanti Macem Macem Kepala Kanker Kota Di Payudara Jadinya Penyakit Kanker Payudara Hampir Rata-rata Itu Nanti Yang Mengalami Adalah Perempuan Daripada Laki-laki Ini YDW Di Antara Amanah Yang Allah Berikan Kepada Kita Jadi Seorang Laki-laki Itu Tidak Hanya Sekedar Ngasih Nutrisi Makanan Untuk Jasad Nyatok Tidak Hanya Sekedar Itu Aja Tapi Ngasih Nutrisi Juga Dari Sisi Akalnya Jadi Sudah Menikah Paling Tidak Seminggu Sekali Diajak Ajian Biar Akalnya Dapat Nutrisi Nutrisi Untuk Akal Apa Ilmu Tidak Ada Yang Lain Ilmu Terutama Untuk Yang Mungkin Mas-mas Yang Baru Nikah Muda Sering Diajak Kajian Agar Supaya Apa Akalnya Ternutrisi Nutrisi Akal Apa Ilmu Sebagaimana Kita Ketahui Antara Fujur Dan Takwa Ini Karena Sering Terus Cek Beradu Di Dalam Satu Tempat Yang Namanya Kolbu Atau Napsu Dan Iman Cek Cok Terus Bertengkar Terus Apalagi Dapat Provokasi Dari Syetan Korin Dari Syetan Sebagai Pemisahnya Itu Akal Makanya Perempuan Wanita Yang Yang Sampai Di Titik Bisa Melepaskan Suaminya Untuk Poligami Karena Akalnya Menang Karena Akalnya Menang Daripada Perasaannya Tapi Angil Di posisi Itu Angil Karena Apa Yang Mamanya Ketika Nanti Sudah Melepaskan Ini Masih Terus Bergecula Sampai Meninggal Sampai Mati Sampai Mati Makanya Awai Dewi Sering Dungu Kalau Insya Allah Ya Mukalli Balkul Gusti Panjenen Singgul Balik Niyati Tabit Kulubana Alati Nikah Wata Atik Tabatkan Teguhkan Lah Hatiku Pol Buku Di Agama Dan Ketaatan Kepada Panjenen Kepada Sumpah Serapahnya Iblis Sumpah Serapahnya Syaitan Setelah Terkena Fonis Minas Sohirin Kamu Makhluk Yang Hina Selain Selain itu Rojim Burhaka Kamu Hina Kamu Selain itu Pak Kena Fonis Lagi Pak Sampai Sampai Hari Kiamat Tidak Hanya Cukup Itu Pak Difonis Untuk Syaitan Untuk Iblis Coba Perhatikan Dan Rasakan Bagaimana Psikologi Iblis Kalau Tadi Berbicara Psikologi Manusia Berbicara Psikologi Iblis Minas Sohirin Makhluk Yang Hina Rojim Turhaka Itu Wainna Alaika Laknata Ilah Yomidin Terlak Nat Kamu Sampai Eri Kiamat Terus Fonis Yang Berikutnya Laam Laanna Jahannama Mingkum Ajmain Kamu Dan Para Pengikut Munti Dinra Panjenengan Misalkan Misalkan Keluar Kamu Kamu Makhluk Yang Hina Jenengan Saat Sekolah Diusir Guru Panjenengan Keluar Kamu Murid Yang Ini Secara Psikologi Kan Ada Dendam Disitu Berarti Saat Orang Itu Nanti Kondisinya Itu Dendam Kondisinya Marah Kalau Nerokoh Itu Iblis Itu Waddi Waddi Iblis Ini Waddi Inni Akhaufullaha Rabbal Alamin Dalam Surah Al-Hashr Dendam Marah Waddi Ini Sombongi Barang Anak Kairum Minhu Kholaktani Minar Kholaktahu Mintin Ini Sombongi Barang Ini Sombongi Barang Anak Marah Takut Sedih Berarti Kalau Seseorang Berada Di Kondisi Itu Nanti Secara Tidak Sadar Orang Tersebut Sudah Satu Frekuensi Dengan Yang Namanya Iblis Maka Bentuk Kasih Sayangnya Gisya Allah Dikasih Penyakit Kanker Bentuk Kasih Sayangnya Gisya Allah Ben Supaya Marahnya Reda Tapi Terkadang Orang Dikasih Penyakit Kanker Marahnya Gak Semakin Reda Semakin Mengeluh Waduh 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 Semakin Jauh Dari Kesembuhan Terus Cara Menjemput Kesembuhannya Gimana Disyukuri Dulu Awal Mula Disyukuri Dulu Gusti Tidak Ada Takdir Panjenangan Yang Klerus Siti Agak Gak Mungkin Semut Yang Berjalan Di Atas Batu Hitam Semut Yang Berwarna Hitam Berjalan Di Atas Muka Bumi Yang Gelap Gulita Ya Allah Kira-kira Ngerti Ngerti Saya Meneng Ngurusi Makhluk Singgudini Kayak Awai Diri Lah Itu 50 Rp 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 Ibarat Pemain Sinetron Itu Nop Nekos Sutradara Alur Alur Cerita Film Itu S3W Dulu Maskah Nah Disinilah Dimana Ada Kelemahan Iman Kepada Kodok Dan Kodak Ketetapan Dari Allah Ketentuan Dari Allah Takdiri Gusti Allah Ini Obat Yang Pahit Ini Obat Yang Pahit Yang Paling Tidak Jenengan Kenal Dulu Sama Obat Oh Ada Orang Orang Yang Kayak Gitu Mengambil Ibro Mengambil Pelajaran Sebagaimana Yusuf Alayhi Salam Bayangkan Sepuluh Saudaranya Gak Seneng Secara Mentalitas Itu Stres Yusuf Gak Kena Kanker Itu Masya Allah Berarti Mabit Tenan Sepuluh Saudaranya Sepuluh Tidak Hanya Benci Tapi Sampai Melakukan Aksi Tindakan Dijual Masuk Penjoro Barang Diguda Sama Perempuan Dimintai Fatwa Tentang Mimpi Luar biasa Artinya Artinya Bapak Ibu Yang dimulai Kana Allah S.W.T. S.W.T. Dengan tema Ini Awai Dewi Mudah-mudahan Nanti Bisa Bermuhasabah Bermuhasabah Harapan Nanti Awai Dewi Bisa Lebih Banyak Bersyukur Kepada Allah Karena Nanti Yang Bersyukur Setelah itu Nanti Panjenengan Sakit Gereneng-gereneng Sama Istri Oh iya Wujudnya Awai Dewi Bersyukur Bermuhas Macem-macem Sedih Gawian Para Kepada Wispensi Kak Mergawi Cik DKI Dit Nanti Bisa Bersyukur Masih Bisa Bernapas Setelah Itu Untuk Melunakan Hati Juga Untuk Bisa Agar Supaya Hatinya Itu Lembut Sering-sering Menjenguk Orang-orang Yang Dalam Keadaan Sulit Susah Itu Nanti Biar Hatinya Lebih Lembut Lagi Dengan Begitu Nanti Awai Dewi Sering Menangis Di Hadapan Allah Begitu Murahnya Kali Kulor Ibarat Dusaku Waka Kau Ijik Panjenengan Wenei Amanah Nikmat Yang Sedemikian Banyaknya Ibarat Awai Dewi Kan Dusanya Aken Kau Ijik Dewi Amanah Nikmat Sing Oke Napas Iso Ibadah Iso Sholat Iso Ngaji Iso Mocok Quran Iso Taklim Ijik Dewi Pasangan Rakyat Rakyat Pasangan Berdino Ngomel Is Memang Kayak Gitu Ngomel Ngomel Nggak Pokok Alhamdulillah Iso Due Gitu Sang Due Kepengen Due Sang Due Kepengen Meneh Masya Allah Mudah-mudahan Sedikit yang kita Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk saya Dan Panjenengan Semuanya Kita bisa jumpa Di lain kesempatan Di lain waktu Warakallahu'alaikum Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa'adu Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh